Assalamualaikum, hai teman-teman Hanifah KB Gimana kabar hari ini ya, masih bersama saya Hanifah dari Kebumen Dan kali ini saya mau, apa ya ini sore hari gitu teman-teman Saya ambil videonya itu sore hari ya Pekitaran jam 3 sore ini adalah hasil dari kemarin aku habis sakit gitu ya teman-teman Biasalah kalau emak sakit itu semuanya pasti berantakan ya Kondisi sih ada nih pakaian dan baju dan sebelah sini juga masih berantakan Belum dirapi gitu teman-teman Ya pokoknya alon-alon ya nanti asal kelakon gitu ya Dan ini di bagian dapur juga masya Allah Untung tadi pagi udah aku cuci gerabaya alias piringnya ya mending lumayan gitu teman-teman Tapi tetap aja masih berantakan Tapi nanti dulu ini nanti dulu ya dapur ya Karena aku hari ini mau rencana sore ini Dan ini juga si kamarnya Alia yang biasanya dia super bersih Ini juga lagi malas malahan enggak tahu kenapa ya pokoknya Aduh masya Allah dan ini langsung saja ini si Halwa diajak Sama Alia ya jalan-jalan naik sepeda gitu ya Biar aku nanti maknya bisa ngelipetan baju sampai rampung gitu ya Pokoknya beresin baju hari ini Eh so hari ini ya Sore ini pokoknya rencana itu si baju harus beres semua gitu ya Karena semakin apa lama liat baju tumpukannya udah Apa menggunung gitu tambah pusing aja kepala gitu ya Allah Tapi harus gimana lagi ya teman-teman soalnya kemarin kan Habis gak enak badan dan ini Ya udah tadi ya aku skip aja lipetin bajunya dan ini sudah selesai semuanya Bayangin teman-teman ini apa yang udah dilipatin aja udah segini banyaknya ya Apalagi tadi waktu belum dilipatin udah kebayang gimana kayak tumpukan gunungnya gitu ya Dan langsung aja ini aku beresin juga ke lemari-lemarinya Dan teman-teman karena memang aku itu bukan yang apa ya Ketiap baju harus semua aku setrika gak sih Cuman kalau yang udah kusut-kusut banget gitu ya Pasti aku setrika dan juga seragam-seragam dan juga buat yang penting-penting gitu ya Jadinya aku biasanya yang nyetrika yang itu Jadi gak semua yang aku pakai itu harus aku setrika gitu teman-teman Dan lanjut ini aku apa ini beresin juga ada setrikanya Dan ini juga bisa malam yang nyetrika disini teman-teman Dan juga jangan salah-salah itu sama sarungnya ya Sarung bodol gitu ya Ini sarungnya itu buat alas aku nyetrika gitu ya Jadinya ini juga aku lipetin karena ini juga Pokoknya ini apa ya udah mengganggu pemandangan gitu ya Dan lanjut aku siapu-sapu ini si karpet Kok karpet ya ini siapu-sapu si kasur lantai nih Sebenernya itu kasur lantai nih sebenernya tadinya itu di depan TV gitu teman-teman Karena berhubung sekarang musimnya musim apa Hawanya itu panas gitu ya Jadinya si Hawa itu gak betah di kamar Jadinya aku tuker yang kasur yang Tadi yang buat itu yang kasur yang lebar itu tadi ditaruh di depan TV Dan ini yang tadinya di depan TV taruh di dalam kamar Yaudahlah ini nanti buat lipetin baju aja disini ya Aku lanjut ini ya teman-teman Lanjut siapu-sapu ini daerah sini ya Di sebelah sini aku tarik itu Ada rak-raknya dan Masya Allah astagfirullah ini ada semut gitu ya Semutnya gak tuh dari mana tuh semutnya banyak banget gitu ya Tadinya aku niatnya mau ambil itu si kapur ajaib Biar langsung aku coret-coret Tapi kenapa ini malah tangannya malah ngambil sabu Dan refleks aku sabu aja yaudah Jadinya kan semutnya nyebar kemana-mana gitu ya Setelah lanjur aku sapu yaudah aku beresin aja sekalian ya teman-teman Dan ini lanjut ini setelah selesai aku Sabu-sapu si semutnya gitu ya Dan lanjut ini aku juga bagian sini Nanti aku juga sapu-sapu Karena ini memang kamarnya itu kayak berantakan banget Masya Allah pokoknya Ya gimana ya Kadang-kadang kemarin sih alhamdulillah Waktu aku sakit sih pak suami bantu-bantu nyuci ya teman-teman Karena kemarin aku kan sakitnya itu vertigo ya Pusing puyeng jadinya susah ya buat aktivitas apa-apa gitu ya Oke kita lanjut ke videonya Dan ini setelah aku sapu-sapu semuanya Lanjut aku ini apa rak-raknya kembalikan ke tempatnya ya Oh ya teman-teman itu rak ping adalah rak aku dulu waktu pernah buat DIY Pernah buat apa namanya itu ya kayak bros-bros gitu ya Karena memang dulu aku awal mula buat channel ini sebenarnya channel DIY gitu teman-teman Teman-teman bisa scroll-scroll ke bawah Kalau penasaran aku dulu itu pertama kali buat channel buat apa sih Makanya kalau sekarang aku ngerasa kayak apa ya Kayak channelku itu kayak bantat itu gimana Karena memang awal-awal aku buat itu adalah channel tentang tutorial DIY gitu Cuman karena ada sesuatu hal aku akhirnya kan apa Ada berhenti berapa tahun setahun lebih gitu Habis itu aku buat lagi terus habis itu berhenti lagi Jadi kayak gak langsung gitu konsisten di satu tema gitu teman-teman Dan yaudahlah pokoknya pelan-pelan gitu ya mudah-mudahan Aku bisa memperbaiki channelnya gitu teman-teman Dan ini aku sudah apa ini si Apa namanya si organnya ya Aku pindah kesini gitu teman-teman ya Jadinya kalau yang belum tahu yang teman-teman baru gabung juga Bahwa suami adalah Apa kerjanya tukang amin diteretakan gitu ya Ya udah jadi ini aku ambil apa sih apa namanya Tadi si organnya karena ini nanti ngalangin semutnya nanti Semutnya pada susah nanti disabunya gitu teman-teman Dan ini aku sudah keluarin si semutnya semuanya Ya aman pokok oke Walaupun tadi masih ada juga semut yang berkeliaran disini Tapi gak apa-apa nanti juga pergi sendiri gitu ya Oke lanjutin aku beresin di sebelah sini depan TV yang Masya Allah berantakan banget Dan terereng Tahu gak teman-teman tadi aku udah buat video itu panjang kali lebar ya Beberesnya Dan ternyata sama si halwa itu malah disekip Malah disekip ya teman-teman Dan ini tersisa cuma videonya yang ini yang beberesnya Ya udahlah gak apa-apa lah ya gitu Yang namanya punya anak kecil Yang lagi segini tuh lagi gemes-gemesnya gitu ya Dan ini tuh si halwanya Ya Allah dan Masya Allah ini udah rapi ya Bagian sini dan kamarnya tadi juga udah beres Pokoknya udah ayem gitu ya teman-teman Sekian dulu video kerempongan beberes aku kali ini Terima kasih dan Assalamualaikum Sampai jumpa